Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kedaulatan pada raja dan negara Kita juga bertuah Sebab dikunyakan pemimpin yang sangat berdaulat Dan jarang dimiliki negara lain Bukti kesetiaan yang boleh ditunjukkan Adalah dengan cara menghormati Kedaulatan raja kita sebab pada pendapat aku Negara yang aman datang daripada Tampuk kepimpinaya ampuh Dan tak setianya seorang rakyat kepada pemimpinnya Negara yang aman dan makmur ini juga Datang daripada berkesan Ini institusi undang-undang dalam perlembagaan Keluhuran perlembagaan Perlembagaan yang telah diperjuangkan oleh tokoh terdahulu Dilihat amat berkesan sebagai pelindung kepada rakyat Sekurang-kurangnya dengan perlembagaan itu Negara kita akan terus bebas daripada dijajah Ada sesetengah undang-undang Yang pada mata masyarakat Berat sangat hukumannya Tapi tujuan undang-undang ini ditulis Bukan untuk menakutkan Tapi menyedarkan Menyedarkan masyarakat untuk berfikir dengan lebih rasional Setiap perbuatan yang ingin mereka lakukan Supaya perbuatan tersebut Tak membawa kepada Kejatuhan, keruntuhan Dan pergaduhan di dalam negara itu sendiri Itulah pentingnya Kedaulatan undang-undang ini Kesupanan dan kesusilaan Maksud rukun yang terakhir ini Jelas mewajibkan semua masyarakat Untuk mempunyai sifat-sifat positif di dalam diri Sifat-sifat positif ini Yang akan membawa kepada Persekitaran yang sangat aman dan lamban Dalam sesebuah masyarakat tersebut Kau tanyalah setiap manusia atas muka bumi ini Tak ada seorang pun yang inginkan perbalahan Aku percaya Semua inginkan yang terbaik Bagi kedamaian negara tercinta Lima rukun Yang diciptakan atas dasar penyatuan Dan bukan perpecahan Lima rukun Yang membawa kepada keharmonian Agar dapat hidup bersama Demi tanah air Rukun negara Asas kesejahteraan Rakyat Asia